10 ribuan warga dari 11 desa di Kecamatan Sindang Barang, Kabupaten Cianjur berdesakan tanpa mematuhi protokol kesehatan, bahkan akibat berdesakan 1 warga jatuh pingsan. 10 ribuan warga dari 11 desa di Kecamatan Sindang Barang, Kabupaten Cianjur, sejak pagi hingga Jumat sore, terus berdatangan ke halaman pendopo Kecamatan Sindang Barang. Takut tidak mendapat vaksin, warga merangsak masuk dan berdesakan tanpa memperdulikan protokol kesehatan. Akibat banyaknya warga yang terus berdesakan 1 warga pingsan dan tersungkur hingga luka di bagian hidung. Minimnya petugas yang mengatur vaksinasi tersebut memperparah jalannya vaksinasi masal. Tidak hanya itu, banyak warga yang datang sejak pagi tidak mendapatkan vaksin. Menurut Asep Suparman, koordinator vaksin mobile dari Pemda Cianjur mengatakan vaksin kali ini untuk seribu orang, namun antusias warga yang datang melebihi target. Pihaknya pun telah berupaya mengatur warga, namun tetap saja warga terus berdatangan takut tidak mendapat vaksin. Nah untuk mobile vaksin ini kebetulan sampai hari ini mulai dari launching pertama sampai hari ini kita sudah 6.000, 6.000 vaksin kita manfaatkan kepada penerima. Pencapaian vaksinasi di Kabupaten Cianjur dalam satu hari seribu vaksin untuk setiap kalangan. Namun sayang carut-marutnya pelaksanaan vaksinasi jenis Sinovac tersebut, banyak warga yang tidak mendapatkan vaksin tahap pertama. Warga pun mengaku kecewa belum mendapatkan vaksin. Berdasarkan keterangan petugas, ketersediaan vaksin yang ada belum mencukupi. Berdasarkan keterangan vaksinasi jenis Sinovac tersebut, keterangan vaksinasi jenis Sinovac tersebut, keterangan vaksinasi jenis Sinovac tersebut.